Hai semuanya apa kabar semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja dan selalu sehat ya Nah untuk kesempatan kali ini atau video kali ini saya akan mengupdate perkembangan canas Dewarti dan settingan tank yang pernah saya lakukan di awal dulu jadi untuk perkembangan saat ini yang jelas apakah settingan tanknya itu masih sama masih seperti yang awal setting dan lain sebagainya ya maka dari itu simak videonya sampai selesai siapa tahu pada video kali ini juga bermanfaat buat kalian semuanya Oke untuk pembahasan yang pertama saya akan mengupdate kondisi ikan terlebih dahulu ya dikarenakan untuk kondisi saat ini atau tank saat ini setelah awal setting itu kurang lebih lebih ya satu bulan ya jadi ini adalah kondisi tank satu bulan setelah disetting atau setelah diganti settingannya untuk canas Dewarti ini nah bisa kalian lihat untuk canas Dewarti ini sendiri dari nah cara si ikan itu berenang nampak si ikan itu nyaman ya itu adalah hal penting ketika ingin kalian men-setting suatu tank ya dikarenakan walaupun settingannya itu bagus atau bisa dikatakan itu mewah atau wah dan lain sebagainya namun kalau untuk ikannya sendiri itu kurang nyaman ya nah kurang begitu baik untuk si ikan ya jadi ketika kalian men-setting suatu tank terkhusus untuk cana itu kalian bisa dibilang itu fokuskan ke ikan atau fokuskan ke tanaman ya kalau supama fokuskan ke ikan ya ketika settingannya itu kurang nyaman untuk ikan jadi ya langkah baiknya dirubah settingannya atau si ikan itu dipindah ke tank yang lain begitu pula sebaliknya kalau supama kalian fokus ke tanamannya ya sama saja si ikan itu bisa dipindah ke tank lain dan tank tersebut bisa diisi ikan yang lainnya ya yang sumpama cocok untuk settingan yang kalian lakukan Oke untuk perkembangan saat ini dari segi mental sendiri setelah saya pindah ke tank ini untuk mental tetap bagus ya responnya bagus terus ketika ada gerakan gerakan tangan itu si ikan langsung istilahnya itu mengikuti gerakan tangan sembari flaring ya jadi untuk mental sendiri emang bisa dibilang kalau bahasa orang itu sudah ngancing walaupun sering dipindah kalau sumpama si ikan itu sudah ngancing mentalnya ya nanti akan kembali ke mental yang si ikan inginkan ya terutama ketika flaring seperti ini nah bang ketika men setting tank untuk cana terkhusus ketika ada tanaman seperti ini untuk pergantian airnya itu bagaimana ya Nah kalau yang saya lakukan untuk pergantian air sendiri itu kurang lebih 4 hari sekali ya dan untuk air yang diganti sendiri ya kurang lebih 40% kalau sempama kotor atau kotorannya itu banyak ya paling tidak ya 60-70% dari kondisi atau volume air ya Nah untuk lampu sendiri sama seperti tank di rumah saya lainnya yaitu kurang lebih 6-7 jam perhari jadi tidak begitu lama ya istilahnya yang masih sama perbedaannya hanya di pergantian air saja kalau sempama tank polos atau tank cana yang polos tidak ada atau namanya itu paling tidak ya seminggu sekali saya ganti airnya sebanyak 70% nah kalau untuk masalah lainnya terutama ketika men setting seperti ini pasti banyak yang bertanya atau berpikiran apakah tanamannya tidak tidak ditarik oleh ikan atau di istilahnya itu dirusak nah untuk sejauh ini terkhusus untuk ikan cana stewarti yang sedang saya tampilkan ini masih aman-aman saja ya dikarenakan kebanyakan ikan itu terutama untuk cana pasti akan melepas tanaman dari settingan yang sudah kita atur jadi ya ketika kalian ingin men setting tank untuk cana terkhusus ketika ingin memberikan tanaman kenali dulu karakter ikan kalian masing-masing ikan kalian itu bisa dibilang usil atau tidak ketika diberikan tanaman kalau sumpama usil ya saya tidak mensarankan ya karena pasti nanti akan dicabut atau bisa dibilang itu tanamannya akan berantakan oke untuk perkembangan lainnya terutama dari settingan tank sendiri terkhusus untuk tanamannya itu bisa dibilang selama kurang lebih satu bulan ini cukup bagus ya perkembangannya terutama untuk sirikading jadi untuk sirikading ini bisa dibilang sudah ada dua daun yang tumbuh bahkan lebih akan saya tunjukkan ya jadi bisa disimak video berikut ini adalah perbandingan tentang tanaman ketika awal setting dan kondisi saat ini ya jadi bisa disimak videonya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Nah itu dia perkembangan untuk tanaman sendiri ya jadi bisa dibilang sudah lumayan bagus atau perkembangannya itu bagus Nah untuk tanaman sendiri aslinya saya pribadi itu tidak terlalu mengharapkan akan bertumbuh dengan baik ya Karena saya sendiri juga masih sangat perlu belajar terutama untuk merawat tanaman Dikarenakan untuk cana sendiri atau ikan saja masih banyak belajar ya Apalagi dalam hal tanaman itu pasti lebih ribet lagi dan lain sebagainya Nah untuk lampu sendiri disini saya menggunakan lampu celup jadi tidak menggunakan lampu yang dihususkan untuk tanaman ya Nah walaupun menggunakan lampu celup untuk perkembangan tanaman sendiri sudah dibilang bagus Oke mungkin itu dulu untuk video kali ini tidak perlu berlama-lama Yang jelas untuk perkembangan si ikan dan perkembangan settingan tank sudah saya bagikan pada video kali ini ya Oke terima kasih buat kalian semuanya yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video di channel saya Dan semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semuanya Sampai disini dulu dan sampai jumpa di video saya selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!